Karena saya dari kecil biasa berinteraksi dengan orang Jawa Walaupun saya pernah sakit hati gara-gara orang Jawa Nanya saya Saya datang ke Semarang Mas, tiang pundi Mas, apa tiang ini kok kena? Lah, kulah kan buat tengertes tau, Bu Saya tanya lagi Ya, Bu, tiang pundi Temen saya colek Tiang apa, Bang? Tiang listrik, Eko Ya, kulah jawab Tiang pundi, Mas, tiang listrik, Bu Agak kareba Baci-baci Saya pernah ditanya sama Udah sama aja Abang Orang awak Oh, orang awak Kamu, Abang Oh, Bukit Tinggi Asli, asli Selesai makan Dah, barah dah Pakai apa, Bang? Ini dua, ini tiga Barah Sabana ini 100 ribu, udah Tapi enggak apa-apa lah buat Udah cuma 50 ribu, Jo Jen, ampuskan maik kita Saya bilang, ampuskan darat Ah, dikarajak Nana Bagaimana mungkin Anda menjadi pemimpin Tapi tidak punya niat Mensejahterakan umat Memperbaiki kualitas umat Memperbaiki keadaan bangsa dan negara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar lagi Maksud Masuk asar Berarti saya ceramah kurang lebih 6 menit Sebab saya yakin Pak Durrahman Enggak bakal sanggup bayar saya Saya doakan ibu-ibu Sehat semuanya Diberikan rezeki yang luas Anaknya jadi anak soli dan soli Masuk surga duluan Amin Ya, kalau masuk surga duluan Otomatis berangkat Ini Ini Ketua PD atau PC yang berangkat duluan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Wa kafa wa salatu wa salamu Ala Sayyidil Mustafa Wa ala alihi min ahli al-sidqi wal wafa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi ta'hirin Wa ashabihi wa dhurriyatihi Wa liman tabi'awwata ila yubiddin Yang dirahmati Allah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat terpilih Adinda Muhammad Darwish SHMH Kita doakan mudah-mudahan beliau Istiqamah dalam perjuangannya di jalan Allah SWT Tadi beliau bagi amplop Sayang amplopnya sedikit Dapat bagian gak? Jangan saling tunjuk dong Kalau saling tunjuk ini naga-naganya gak enak nih Lebih baik saya turun duluan nih Anggota DPRD terpilih Kabupaten Kuburaya Adinda Abdurrahman Jamat Kuala Mandor atau yang wakili Yang terhormat adik saya di kelas saya Semasa di besantren Istri Pak Camat Yang pertama kan? Yakin? Gak curiga gitu sama laki gitu Ini Kunjungan kerja atau kunjungan apa nih? Pak Camat kenapa gak hadir? Oh iya 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 jangan gugup gitu dong Ini Beliau ini adik kelas saya ibu Semasa kami di pondok besantren Aljihad Sungai Jawi Gak usah buka kartu abang ya Ibu-ibu gak percaya nanti sama abang nih Pak Kapolsek atau yang mewakili Izin Kemudian Pak Kaua Oh iya Pak Kaua Pak Kaua ini tukang menikahkan Apa tukang nikah Pak? Serius nanya Sambilan ya Ke Ibu Hori Kemudian Ke Agus Seluruh ibu-ibu Majelis Talim Apa kabar semuanya? Nah Bagian Allahu Akbar nih Tadi hampir saya jawab Sami Allahu liman hamidah Kenceng banget yang di belakang Ibu Ibu Hari ini kita bareng-bareng Di satu majlis Insya Allah Ini akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Walaupun mungkin waktu kita tidak lama Tapi mari kita saling melihat dan saling memastikan Bahwa berkumpulnya kita ini semata-mata mengharap Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Sejauh kaki ibu melangkah dari rumah yang diniatkan Untuk talebul ilm Untuk menuntut ilmu Allah Tujuan dasarnya cuma dua Pertama Orang mencari ilmu itu tujuan pertamanya menghilangkan kebodohan Setelah kebodohannya hilang Kemudian menjadikan nilai ibadahnya lebih baik dan bernilai Agar mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah mengira ibu BKMT ini Perjuangannya kecil Saya yakin ibu-ibu di rumah meninggalkan pekerjaan yang numpung Makanya cepat pulang Saya pernah ditanya sama jamaah Pak Kiai Tugas perempuan, tugas istri itu banyak Enggak Tugas istri itu sedikit Yang banyak tugas suami Yang berat-berat kasih suami Yang ringan kasih istri Nih Pak Darwis dengerin nih Tugasnya suami itu yang berat Nyari nafakoh Nyari rezeki urusan siapa Suami Suami banting tulang dari pagi ketemu sore Suami tidak peduli panas Tidak peduli hujan Tidak perlu petir Apapun dilakukan Demi membawa kebahagiaan kepada istri dan anak-anak Yang bilang betul Masalah nampaknya nih Tugas suami Cari rezeki Kedua Apa pekerjaan ibu yang paling berat? Mengandung Masa kasih suami mengandungnya Cuci Tugas suami yang istri yang berat mencuci Maka mulai besok Kasih suami Tiga Tugas istri yang berat apa? Masak di dapur Mulai besok Suami yang masak Keempat Tugas istri yang berat apa? Nasuh anak Kasih suami Yang berat-berat Kasih suami Yang ringan Kasih istri Kewajiban istri cuma dua Taat kepada Allah Taat kepada suami Makanya kalau suaminya nyuruh Nyuci Nyuci Ya namanya Guyon siang bu Ini maklum lah Saya ini kan jadwal penuh Sampai tahun 2025 Sombong gak boleh lah Gak boleh dong Nah ceritanya nyampe kesini Belum kasih makan Ini kan masalah Ini Ini makannya saya ini Agak gemeter sedikit Tadi saya menatap orang lain Jantung berdegup Badan gemeteran dalam hati Ya Allah Apakah aku sedang jatuh cinta ya Rupanya sedang lapar Sama dengan mama Besok saya dimana Ustaz Darwish Besok ke Sungai Bawang Sungai Bangah Sampai nanti tanggal 1 September ya Saya mau izin Lepas 1 September Tanggal 2 September Saya pengajian di Sampang Madura Selepas Sampang Kemudian Surabaya Kemudian Batu Malang Kemudian habis dari Malang Kemudian lanjut ke Yogyakarta Jadi makanya Ustaz Abdul Rahman Saya sampaikan dari sekarang Kalau mau ngamplok Hitung dari sekarang Kiai yang ini Agak mahal nih Saya gak terima rupiah dolar Ibu Halo Ibu Yang di pojok Penitia ya Penitia apa Gak dapat kursi sih Tidak ada dana buat kursi Tidak ada dana buat kursi Nih dengerin Pak Darwish Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan di dalam Surah Al-A'raf Gak banyak-banyak Sebagaimana disampaikan Ibu Pede tadi Kalau desa ini memberkah Kalau kampung itu memberkah Kecamatan ini berkah Kabupaten berkah Provinsi berkah Dan Indonesia berkah Saratnya kata Allah Bismillahirrahmanirrahim Walau anna hlal qura Amanu wa taqaw La fatahna alaikim Barakatim minas samai wal ard Walakin kazzabu Fa'akhaznakum bima kanu yakthibun Mak-mak Konon saya dengar Makhluk paling kuat di bumi ini Adalah mak-mak Coba lihat Sama yang biasa bawa mobil Kalau bapak-bapak bawa mobil Nyeberang jembatan Mah biasa Ibu Ngebut kecepatan 120 mah normal Tapi ngeliat ibu-ibu Pakai motor di depan Sen kanan belok kiri Bisa dipastikan itu Ibu-ibu kuala mandor Di Jakarta mah Kayak gituan gak ada Sema keliling cerama Hampir beberapa Oh saya beberapa negara kawasan Biasa Saya cerama di Malaysia Dibawa sama driver Kecepatan Cus aman Alhamdulillah Bukan kuala mandor ya Allah Lah kuala mandor Jalan rusak Jalan rusak Lobangnya Segini Bisa nanam pisang Mulai besok tanam aja bu Anehnya Ibu-ibunya udah tau Jalan sempit Jalannya gini Gendong anak Satunya di depan Di belakang satu Tiga Ditegur sama polisi Gak boleh bu Penumpang itu cuma dua Tiga maksimal Itulah pak Niatnya saya mau bawa lima pak Itulah ibu-ibu kuala mandor Hidup ibu-ibu kuala mandor Sarat kampung barokah itu Gusti Allah Sampungan dikan Gak tak campur mawan Ini berhubung Ada yang ngerasa Jawa Timur Asli jenengan Jawa Timur Siapa ini pun di bu Oh kediri Dekat sama kuala bu Kuala keduru bu Saratnya takwa Kalau takwa Sebagaimana disampaikan Ke Bukhari setiap Jumat Itu takwa sederhana Melaksanakan apapun Yang diperintahkan Allah Dan menjauhkan hal Apapun yang dilarang oleh Allah Tapi ternyata Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Anhuwa Ardha Memberikan syarat Takwa itu empat Orang bertakwa itu Pasti akan melakukan Empat perkara Yang pertama Al-Khauf Bil Jalil Orang yang bertakwa Pasti takut kepada Allah Zat Yang Maha Perkasa Hidup kita ini Milik Allah Rezeki yang kita makan Milik Allah Bahkan apapun Yang kita punya Semuanya milik Allah Karena nanti Harus kita kembalikan Kepada Allah Kita ini cuma pinjem Jangan pernah Merasa bersedih Karena uang kita Tidak sebanyak Uang Pak Darwis Sebanyak apapun Uangnya Pak Darwis Hari ini Ternyata bisa Meriang juga Mestinya orang sakit Kan gak usah Meriang Pak Al-Khauf Bil Jalil Tapi Pak Darwis Menurut data Penyakit paling mematikan itu Bukan kanker Bukan diabetes Bukan jantung Meriang Serius Pak Lihat data kesehatan itu Penyakit paling membunuh itu Meriang Tepatnya demam Demam diawali meriang Orang Madura bilang Kemikil Ampotah abid Yang nomor dua Beriman kepada Apa yang Allah turunkan Yakni Al-Quran Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang ketiga ini Berat buat mak-mak nih Ar-Ridha Bil Qalil Ridha Senang Puas Terhadap pemberian Allah Walaupun kelihatannya Sedikit Halo Ibu 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 Kuala Mandor Milih kaya apa miskin Milih miskin apa kaya Sama kaya Bini gue Gak ada di dunia Ini orang ditanya Pak Senang kaya apa miskin Semuanya Mesti pengen kaya Tapi apakah kita ini Bersyukur kepada Allah Di saat harta kita Masih sedikit Maka berbagi Gak usah nunggu banyak Bu Sedikit juga dibagi Makanya biar gak kelihatan pelit Suaminya kalau mau nikah Izinkan saja Kan indahnya berbagi Gak asemah guyon bagian itu Ibu Nanti malah gak dicoblos lagi Pak Darwis Yang ketiga ini berat Orang mampu bersyukur Berterima kasih ketiga banyak Tapi ketiga sedikit Apakah dia bersyukur Ngeluh Kalau suami dateng Dari tempat kerja Ibu-ibu Apa yang ibu pertama tanyakan Duit Loh-loh Dapain pas duit Dua gitu Kok duit melulu gitu loh Pernah gak nanya suami Nyampe ke rumah Mas sudah sholat Nopo belum Pernah Mas sudah makan Nopo belum Baik Pernah minta maaf Sama suami Yaudah Saya yakin ibu-ibu baik Nih Bapak-bapak Pernah minta maaf Sama istri Serius pak Suami macam apa ini Pun Yang keempat Orang bertakwa itu Syarat yang keempat Adalah Isti'adadun birrohil Mempersiapkan diri Menghadapi Perjalanan kematiannya Wah semuanya Ini bakal selesai Kalau cerita umur Siapa paling tua Umur berapa jenengan 26 Masih muda pak Masih 56 Oh enggak Kayaknya paling tua beliau ini Lah umur itu kan Enggak nanya Malaikat Mas Umur sampian berapa 60 Oh cepat Enggak pernah nanya Umurmu muda Apa itu Enggak Malaikat juga Enggak nanya Apakah anda sudah Taubat Apa belum Enggak Malaikat juga Tidak bertanya Apakah anda sudah Siap Apa belum Malaikat juga Tidak bertanya Apakah anda sudah Bertobat Atau tidak Enggak Sudah tiba waktunya Sudah titik Enggak ada Tawar-tawaran lagi Maka dalam hal Ketika mengingatkan Ketakwaan kepada Allah Yuk Sudah azan ya Selesaikan dulu Istirahat sebentar ibu ya Allahumma salli ala muhammad Boleh lanjut Gak usah lama-lama ya Wah Masih awal Apa ibu fikir Saya tidak punya istri ya Allahumma salli ala muhammad Nah kata Allah Kalau kampungmu itu Memberkah Kata Allah Yang pertama Beriman kepada Allah Dan bertakwa kepada Allah Berkaitan tentang hari ini Perlu saya sampaikan Kepada ibu-ibu Indonesia secara khusus Tengah menghadapi Ujian besar Ada jutaan orang Di Indonesia ini Terpapar judi online Terpapar judi online Na'udzubillah Suma na'udzubillah Data terakhir itu Anak usia Sepuluh tahun ke bawah Sepuluh tahun ke bawah Yang terpapar judi online Di atas Delapan puluh ribu Problemnya apa Pasti pertama Yang disalahkan Itu adalah gadget Yang disalahkan itu Handphone Dan seterusnya Karena hari ini Anak-anak kita Jangankan orang tua Anak kita Begitu mudah Mengakses itu Coba kita bayangkan Di setiap rumah Kalau rumah itu Ada lima orang Kemungkinan handphonenya Tiga Itu paling sedikit Semua dengan Begitu mudah Mengakses itu Saya di rumah Sama umiknya itu Termasuk gaptek Padahal saya dulu Hidup di media Tapi hari ini Perkembangan teknologi Luar biasa Pertanyaannya Apakah anak kita Baca Quran Di rumah bisa Satu jam Gak mungkin Ibu-ibu Buka Quran Kapan terakhir Baca Quran Bu Halo ibu Ya Kapan terakhir Baca Quran Tadi malam Sampai pagi Oh tadi pagi Baik Terakhir kali Buka HP Barusan Kalau bicara jumlah Berapa jam Waktu anak kita Ngaji Berapa jam Waktu anak kita Belajar Kalah sama Pegang HP Dan kita Sebagai orang tua Seakan-akan Mohon maaf Mohon maaf Bangga Oh anak saya Sudah pinter searching Anak saya sudah bisa Googling Anak saya sudah bisa Ini Saya orang tua juga Dari lima anak Anak saya sudah mulai banyak yang dewasa Mengkhawatirkan juga Anak saya di Mondokim Anak saya rata-rata masuk pesantren Anak-anak saya di rumah Dididik agama Mereka yang belajar Quran di luar Di rumah saya tasfi Yang hafalan Quran Saya tasfi lagi Meroja'ah di rumah Yang hafalan ilmu hadis Meroja'ah di rumah Tapi sebagai orang tua Saya takut Khawatir Kenapa Teknologi yang Tiap waktu Tiap saat Bahkan tiap detik Merongrong kehidupan Keluarga kita Berapa banyak Rumah tangga Rumah tangga Modern Rumah tangga hari ini Berantakan Hanya gara-gara Persoalan ini Data terakhir menunjukkan Usia pernikahan yang rentan itu Antara 0 sampai 5 tahun pernikahan Dari sekian kasus perceraian yang ada di pengadilan Di luar pengadilan 80% nya itu hanya karena persoalan ini Persoalan dunia modern Persoalan HP Ya yang namanya manusia hidup kan selalu berdampingan dengan kemajuan zaman Tapi mbu'ya kita itu sedikit bijaklah untuk memahami itu Karena firman Allah Ya ayuhalladhina amanu Inja'akum fasikum binaba'in fatabayanu Antusibu qawman bijalak bijahalatin Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Quran sudah antisipasi Quran sudah menjawab peristiwa-peristiwa Masa depan 1400 tahun yang lalu Jangankan HP Alat komunikasi yang paling sederhanapun Tidak ada Tapi Quran sudah menjawab persoalan yang akan muncul di akhir zaman Hei orang-orang beriman Hei ibu-ibu BKMT Hei ibu permata Kata Allah Kira-kira begitu Jika suatu saat nanti datang kepada kalian orang-orang fasik Yang membawa kabar besar Kabar besar yang dimaksud salah satu Menurut Imam Al-Mahrahi Ya ini teknologi modern Kita ini begitu santai dan begitu nyaman Ketika menikmati kiburan Kalau dulu Sezaman ibu-ibu dan saya ini Mau nonton bioskop itu kesusahan Tahun 90 saya harus nyolong-nyolong Dari nyak babeh saya Menyisikan uang jajan Harus susah ngantri di bioskop Ndilalah 20 tahun berikutnya Nggak perlu ngantri Bioskopnya yang datang Dulu kita susah payah nonton di bioskop Hanya mau nonton film India Yang dibintangin sama Amitabachan Samitun Cakraforti Eh hari ini Salman kan nongol Nongol diri di depan rumah ibu Sama Amir Khan Sama siapa lagi Kan-kan-kan itu Syaruh Khan Nah orang Madura itu banyak Indianya juga bu Syaruh Khan Merti Khan Sulih Khan Orang Madura itu adaptif sekali dengan nama pak Nama bintang India diambil semua sama dia Ada syaruh Khan datang surih Khan Allahumma salli ala Muhammad Bukan nggak boleh batasin anakmu Anaknya dibatisin Eh mamanya tak tidur-tidur Nonton siapa Ustadz Zain Mosin di channel Youtubenya Nggak apa-apa sih Nah ini kan problem pak Kalau kita nggak punya filter yang kuat Nggak punya iman yang kuat Nggak punya Apa ya Daya dorong bagi orang tua kepada anak-anak Silahkan kamu pakai ini Karena hari ini merupakan kebutuhan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam 5.000 tahun yang lalu Sampun ngentikan 5.000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim sudah bicara tentang ini Ternyata kecerdasan berfikir itu Sudah digagas oleh para Nabi Berdasarkan wahyu dari Allah Apa kata Ibrahim 5.000 tahun yang lalu 5.000 tahun yang lalu itu Kalau saya cerita Nabi Ibrahim Nggak selesai-selesai nanti Karena kebetulan saya ini penutur sejarah Kalau ibu-ibu mau dengerin Saya menuturkan sejarah Satu jam itu saya dibayar 15.000.000 Hah? Ada dewan Oh ada dewan bu ya Nggak goyon aja bu Iya kalau ada tetap saya ambil lah bu Jadi apa kata Ibrahim Orang yang berakal Orang pintar Orang cerdas itu Mesti tahu Kebutuhan zamannya Mustadbilan fisyani Mempersiapkan diri menghadapi masa depan Tapi ingat Wa'arifan birabbihi Orang cerdas Orang berakal Harus tahu siapa Allah Tuhan Maka ibu-ibu Kalau datang ke majelis ta'lim Sering-sering nanya sama ustadahnya Sering nanya sama ustadahnya Agar di dalam bab hukum Kehidupan kita Entah itu menyangkut Masalah ibadah mahdoh Yang menyangkut masalah syarat Dan rukun Dan hal yang membatalkan Juga termasuk Masalah mu'amalah Kehidupan sehari-hari Disini ada kibuhari Disini ada pimpinan pondok pesantren Ada pimpinan madrasah Karena yang saya ingat ini Madrasahnya ustadah Muhammad Hasib ya Iya Ustad Muhammad Hasib itu Satu kamar dengan saya Dan ibu Nusyawati ini faham Kami satu kamar Dulu kami dikirai nanti kembar Karena wajah kami mirip Ada ustadah Muhammad Hasib Adik dari Zah Iya Adiknya ustad Fahud Fahud Razak Dan beliau adalah bagian dari keluarga besar Madrasah ini Jadi ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Berhubung waktunya sudah habis Sudah habis waktunya kan Ya udah saya simpan aja Ibu pikir saya gak capek berdiri dari tadi Yang paling akhir Paling akhir Saya Dari awal sudah berkomunikasi Dari beberapa tahun yang lalu Dengan Mas Jiwok Sama Bang Sukir Saya tanya sama beliau-beliau berdua Niatnya apa? Niat mimpin itu apa? Lo sampean kan bisa berbuat Dengan tidak usah jadi bupati Atau wakil bupati pun Sampean bisa berbuat Ternyata jawaban beliau berdua itu Sangat bisa saya terima Jawabannya Mas Jiwok Dengan Mas Sukir Yanto Yang notabene sahabat baik saya semuanya Jawabannya adalah Untuk ibadah di jalan rumah Mas Jiwok Kalau sampian niatnya ibadah Saya dukung Tapi kalau bukan untuk itu Saya gak berani Mau jadi apapun Kalau memang niatnya ibadah Insya Allah akan diberkaya oleh Allah Kalau menolong agama Allah Anda akan ditolong Allah Tapi kalau Anda tidak mau menolong agama Allah Saya gak dukung Karena Allah tidak bantu Anda Bagaimana mungkin Anda menjadi pemimpin Tapi tidak punya niat Mensejahterakan umat Memperbaiki kualitas umat Memperbaiki keadaan bangsa dan negara Kalau niatnya itu Saya dukung Beliau nanya Warna baju kami merah Pak Kiai Gak masalah Karena Pak Kaua juga merah Gak masalah bagi saya Yang penting niatnya ibadah Mau warna hijau Kalau memang niatnya mau garong Ya garong Eh mohon maaf Pak Durrahman Bukan saya maksud kesampean Kenapa sampean yang tersinggung Paham Bu maksud saya Bu Saya tidak sedang membicarakan apapun Kecuali saya hanya ingin mendorong teman-teman Yang berkompetisi Niatnya karena Allah Niatkan ibadah Termasuk adik saya Pak Darwis Niatnya ibadah Karena niatnya ibadah Boleh dimulai dari sekarang Pak Yang tadi kurang Bu Kalau kurang saya sampaikan sama beliau Rumahnya deket kok bisa dilewatin Oh mau nantak lem dateng Pak Durrah Tapi gak Bu Pak Durrahman Wadikiranya saya bukan orang Maduro kali Bu saya ini Maduro Bu Mbahku lo Maduro Tapi nenekku lo nyampur Nah istriku lo orang Jawa Barat Istri saya orang Sunda Mbah saya orang Sampang Nah nenek saya orang Bangkalan Tapi ada darah Jawanya Makanya wajah saya kayak kelihatan India kan Merti kan dia Bu Ini saruh kan dia Bu Jadi orang sering nanya Kalau saya live TikTok Karena biasanya kalau saya live TikTok Live Facebook Live Youtube Saya menggunakan tujuh bahasa Bu Saya mencintai Indonesia Tepuk tangan untuk Indonesia Saya kalau ceramah Bahkan terakhir ini Dalam berapa bulan terakhir Banyak teman-teman di gereja Menjadikan ceramah saya yang berbahasa Dayak itu sebagai status Apa dikirin saya gak ngerti bahasa Dayak Ngerti Sebab teman saya dari kecil kalau nanya Panggilan saya dari kecil Jen Jen Ampus kamai kita Ampus ke darat Ah di Karajak Bisa Jawa kecil Karena saya dari kecil Biasa berinteraksi dengan orang Jawa Walaupun saya pernah sakit hati Gara-gara orang Jawa Nanya saya Saya datang ke Semarang Mas Tiang Pundi Mas Apa tiang Kok kena Langkulah kan Botan ngertes Saya tanya lagi Ya Bu Tiang Pundi Teman saya colek Tiang apa Bang Tiang listrik Ya Kulah jawab Tiang Pundi Mas Tiang listrik Bu Lah awal kan Kulah botan ngertes Akhirnya lama-lama Karena saya Saya juga bisa bahasa Padang 80% bahasa Saya bahasa Padang Niat baiknya adalah Biar makan murah Saya pernah ditanya sama Udah sama Ajo Abang Orang Awak Oh orang Awak Kamawang Oh Bukit tinggi Asli Asli Selesai makan Dah Barara Pakai apa Bang Ini dua Ini tiga Barara Sabana ini 100 ribu Dah Tapi enggak apa Pola buat udah Cuma 50 ribu Alhamdulillah Ternyata Ngakalin itu Nikmat Ya Allah Saya ditanya sama orang Melayu Pak Kiai Sukunya apa Ya mas Suku apa Suku saya dua Mas Iya Kok bisa dua Ini Kanan kiri Mas Aje Soko Cong Bisa bahasa bugis Wah kawan kecil saya bugis Saya ngaji dulu sama Pak Maeng Namanya Kalau ditanya bahasa bugis Faham Faham Agak kareba Baci Baci Faham Faham Maka mohon maaf Kalau yang ngerasa bugis Jangan ngakalin saya Kalau perlu saya ngakalin Anda Bisa bahasa Sunda Oh kecil Karena saya dari kecil Tahun 87 Ngaji di Jawa Barat Tahun 89 Saya pulang Ngaji di Aljihad Ketemu Ibu Norsyawatin Saya nyesel Nggak nikahin beliau Mohon maaf Surat cintamu Belum sempat Aku balas Ya gue yan bu Kok malah serius ini bu Ini sempat ketawaan istri saya Dor Kok bisa nikah sama orang Jawa Barat Udah lah bu Kelama anda buda Kok bisa Saya nikah sama perempuan Jawa Barat Karena dari awal Saya kerja di salah satu media Yang kerja sama Sama perusahaan asing Saya termasuk Penterjemah disitu Saya penterjemah Bahasa Arab Ke bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Bisa bahasa Inggris Oh bisa lah Aku cinta padamu Apa bu Apa I love you I love you too Kenapa saya senang berbahasa Karena saya sangat Mencintai Indonesia Sekarang lagi tepuk tangan Untuk Indonesia Walaupun kita berbeda bahasa Berbeda budaya Berbeda warna kulit Tapi kita dipersatukan oleh satu hal Bendera kita boleh berbeda Ada yang kuning Ada yang hijau Ada yang merah Tapi di atas segala bendera yang ada Adalah bendera merah putih Negara kesatuan Republik Indonesia Kenapa saya mencintai Indonesia Karena semboyan kita adalah Bineka tunggal Itu terambil dari bahasa Madura Kok bisa Bineka tunggal nikah Santai saja Jadi hidup bu Udah Baru tahu Ini menunjukkan bahwa Indonesia Ini adalah bangsa yang ramah Bangsa Indonesia ini Bangsa yang santai Bangsa Indonesia ini Bangsa yang tidak gampang marah Marahan sama suami Paling cuma satu jam saja Betul kan Karena Indonesia bisa menyelesaikan Persoalan sepelik apapun Dengan cara Ngopi Coba Kalau ibu-ibu sudah kumpul Ibu-ibu pengajian Pulang pengajian Tiga orang kumpul Kalau masih ngomongin Yang normal-normal Suaranya tinggi Dari mana pengajian Di mana Sana tuh Duduk Dia akan lama Eh Tak ada buat Makin kecil Suara mak-mak Makin jelas Anehnya Makin tak kedengaran Suaranya Makin paham dia Contoh Iya ke Hmm kau ini Paham Makin kecil dia suara punya Oh makin paham Iya ke Hmm aku tahu sokan Siapa BKMT Amplop banyak Sampai sikit Makin kecil suara Gosip Makin jelas Ini awal nanti Balik Ini yang diomongin Pak Darwis Habis itu Ketua PD Iya ke Lama tak selesai Ngomong laki Macam mana laki kau Kau nyaman ke Satu minggu berapa Dua juta Laki aku Tak balik Balik Makin kecil Makin jelas Selesai ngomongkan Laki siapa Mertua Di babat Kau nyaman Mertua kau baik Mertuaku Ya Allah Bu Ubah sikap Banyak Banyak Nempuk Dinar Matu Tapi mau Lebaran Minta Sampai Orang Nangis Nangis Aduh Minta Sampai Bu Saya Saya kalau di rumah Kalau di atas pentas Di atas panggung Selalu bilang kepada Singapodium Pengurus wilayah Nabatul Lama Kalimantan Barat Ke Haji Zen Mosin LC Singapodium Pulang 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 Kucing Anggora Aku Tak Percaya Dengan Dikau Sehebat Hebat Suami Sekeren Keren Suami Balik Rumah Mana Bi Enggak Istri saya Pinter Bu Nyimpen rokok Di atas lemari Dekat kamar dia Jadi kalau saya masuk Apa Bi Enggak Aduh Saya sudah Belajar segala ilmu Bu Biar saya berani Sama istri Ternyata Istri saya Gurunya Lebih manjur Bu Saya suatu hari Sebagai penutup Karena saya tidak Tahan Dizolimi Sama perempuan Datanglah saya Sama guru saya Assalamualaikum Pak Yayi Waalaikumsalam Tiancung Njih Yayi Lama Saya mau ngomong Sama guru saya Yang namanya Santri itu kan Malu Bu Tapi Kiai kan paham Gelagat santri Nopocong Wontan Anu Njih Yayi Apa Nyungun Pandungani Pandunganipun Oh Ya Doa apa Anu Oh Biar istrimu Enggak marah Njih Yayi Oh Biar kalau kawin lagi Enggak ketahuan Njih Yayi Dengerin Dengerin Cung ya Saya dengerin Saya kira Mau dikasih Apa kata Kiai Kalau aku punya Doa macam itu Untuk apa Aku kasih kau Baik aku baca Sorang Ternyata Sehebat-hebatnya Seorang suami Semampu-mampunya Suami Menyimpan sesuatu Keciuman Itu buktinya Kami berdua Guru murid Gagal Nah mulai besok Yang bisa meredam Perempuan Cuma satu Apa Mulai besok Bapak-bapak yang terhormat Modali istrimu Biar punya model Ini biar tau diri Modali istrimu Jangan bandingkan Kecantrikan Perempuan Yang umur 25 Dengan istrimu Yang 65 Itu bukan Apple to Apple Boy Itu Apple to Jambu Itu pun Jambunya Udah jatuh Suatu hari Istri saya Dateng Mi Kita ke mall Oke Dan-dan sampai 2 jam Saya tengok Apa yang dibuat Alis Kanan 1 jam Kiri 1 jam Sekali saya tengok Masih miring Mi Allahu Akbar Ambil dia penggaris Masih bit Bengkok Yaudah hapus lagi Pakai mangkok Coba Ada ya bu Ya Tau saya Pun Singkat cerita Nyampe di mall Yang namanya tempat umum Lewatlah anak gadis Umur 25 Yang namanya Laki-laki Biarpun saya Kesebutnya ustad Ya tetap miring aja Jalan kan Barang bagus ini Istri nanya Bi Cantikan mana Dia sama saya Astagfirullahalazim Ini jebakan Batman Coba Kalau Pak Darwis Ditanya macam itu Udah lah Jangan jauh-jauh Yang polisi aja lah Ini Pak Melki Pangkat itu Tinggi gagah Polisi Apa Pak Kasat ya Pak Kanit Kanit apa Pak Kanit ya Kanit Eh sama Bini takut Istri nya tiga Pak Hah Oh gitu Oh istri udah AKP Oh pantas Kalah pangkat Pak Yalah kalau gitu Mati akal Awak Nak lawan macam Manapun awak Tak bisa lah Itu istri AKP Apa kau Mati Pak Kayaknya saya bilang Diplomatisme Dalam hati saya Ya Allah Kalau saya jawab Lebih cantik dia Istri pasti marah Betul Kan emang benar Cantikan dia Nah Bilang istri Lebih cantik Bohong Saya bilang Ya Allah Mudah-mudahan Orang jujur itu Dilindungi Allah Ya Allah Mohon perlindunganmu Ya Allah Saya mau jawab jujur Ya Allah Mi Saya jawab Dari yang terakhir Umi itu Lebih cantik Dari dia Dasar Laki-laki Pembohong Sudah tahu Umurku 50 Dibandingkan Sama 25 Ini kan sama Dengan ngebandingin Hotel Bintang 5 Sama Losmen Iya Mi Salah Mi Cantikan dia Sama Umi Wah Dasar Laki-laki buaya Ya Allah Ibu Apakah Ibu Berfikir buaya Itu jantan semua Di mana-mana Buaya Juga ada yang Betina Mi Apa yang saya sampaikan Mudah-mudahan Manfaat Jaga keluarga Masing-masing Perbanyak Sujud kepada Allah Perbanyak Beristighfar Berbanyak Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Doakan yang terbaik Untuk suamimu Doakan yang terbaik Untuk anak-anakmu Untuk keluargamu Untuk masyarakat Dan untuk bangsa Dan negara Dan yang paling akhir Doakan yang terbaik Untuk Masjidu Dengan Masjukir Semoga Allah Menonton Beliau berdua Di dalam proses-proses Hingga selesainya nanti Amin Terima kasih Jika benar itu Pasti datangnya dari Allah Dan jika salah Itu pasti murni Karena Karena kalpaan Dan kebodohan Saya pribadi Terima kasih Mudah-mudahan Ibu-ibu sehat semuanya Rezekinya berlimpah Kebahagiaannya Tidak ada putus Anaknya Allah Jadikan sebagai Anak salih dan salihah Adhan Allah Wa'ayyakum Wa'allahu Al-Mu'afiq Al-Aqwam Al-Tariq Wassalamualaikum Wa'rahmatullahi Wa'arakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum